Dan tim kuasa hukumnya ada Rifka dan rekan-rekan di belakang Dan di sebelah kanan saya hadir juga perwakilan dari RMKN Pak Cuni Mokar, terima kasih atas kehadirannya Saya sangat terhormat Sangat apresi, apresiasi dengan kedatangannya Dan di sebelah kanan saya juga ada perwakilan dari aksi Rekan saya di aksi yaitu Beng Binur Terima kasih juga sudah hadir Baik, untuk substansinya saya serahkan kepada Pak Minula untuk menjelaskan Terima kasih, selamat sore rekan-rekan media yang sudah hadir di tempat ini Terima kasih atas kehadirannya Jadi ini berkaitan dengan penggunaan lagu dengan judul bilang saja Yang merupakan karya cipta dari Ari Bias Yang digunakan dalam konser musik tanpa izin Ya, tanpa izin Keristiwa itu sendiri sudah terjadi hampir satu tahun yang lalu Ya, satu tahun yang lalu Masing-masing Pada bulan Juni Ya, pada bulan Juni Itu di Surabaya Di Bali ya Di Bandung Di Bandung dan di Jakarta Ya Tanpa meminta izin Dan tanpa juga membayarkan apa yang seharusnya menjadi hak daripada Ari Bias sebagai pencipta Ya, yang berkaitan dengan masalah hak ekonominya Nah, atas peristiwa ini sebenarnya sudah ada surat yang dikirimkan oleh Ari Bias Bahwa untuk lagu-lagu yang merupakan karya cipta dari Ari Bias Itu Ari Bias sendiri menyatakan dengan tegas Khusus untuk Lagu yang digunakan untuk konser Atau live Ya Itu dia menerapkan yang namanya sistem direct license Jadi, artinya meminta izin langsung Atau memberi tahu langsung kepada Ari sebagai penciptanya Jadi, kalau mengenai masalah mekanismnya Dengan informasi itu mungkin Ari bisa memberi izin Atau mungkin Ari bisa memberikan informasi kepada LMKN kan begitu ya Sehingga semuanya itu bisa berjalan sebagaimana seharusnya Ya, karena banyak sekali lagu-lagu yang dipakai untuk live concert ini Kontrolnya kurang Karena mungkin mereka ketika menggunakan juga tidak tertib Tidak melapor ya Tidak menginformasikan gitu ya Nah, jadi ini sudah dilakukan Tapi kelihatannya etika baik itu tidak ada Atau belum ada sampai hari ini Sehingga beberapa waktu yang lalu Atas permintaan Ari dan kuasa yang diberikan oleh Ari Kami sudah melakukan somasi tertutup Ya, somasi tertutup Secara tertulis kepada penyelenggaranya HW Group Atau HW Event Ya, yang berada dalam naungan PT Aneka Bintang Gading Ya, dan juga kepada Saudara Agnes Mo sendiri Yang membawakan lagu tersebut Materi somasi kami adalah Agar mereka ini mempertanggungjawabkan Atas penggunaan lagu tanpa izin yang mereka lakukan hampir satu tahun yang lalu Di Juni 2023 Mei 2023 Berarti sekarang sudah hampir satu tahun Sudah satu tahun malahan Ya, hanya beberapa minggu lagi itu satu tahun Nah, itu kami sampaikan Dan kami juga katakan Bahwa klien kami sudah Sebelum melakukan somasi ini Sudah melakukan pengecekan Kepada LMKN Ketemu dengan salah satu Komisioner ya Di LMKN ya Pak John Mokar Dan catatan LMKN sendiri Memang juga belum ada Ya, belum ada Laporan Belum ada permintaan izin Dan apalagi pembayaran Jadi ini yang membuat Kita Ari khususnya Semakin yakin bahwa Harus dilakukan somasi tertutup Kita sudah layankan pada tanggal 19 April Kepada PT Aneka Bintang Gading Dan juga kepada Agnes Mo Hanya saja ada kendala Kendalanya setelah kita cari tahu Alamat dari Agnes Mo Kita tidak menemukan alamat yang tepat Dimana domisili hukumnya Sehingga surat-menyurat bisa berjalan dengan baik Ya Jadi Tadinya kita berharap Dengan adanya surat Somasi yang ditulis satu Kepada PT Aneka ini Kedua ada Kepada Agnes Mo Atau Agnes Mo ini Ada informasi Atau ada Komunikasi Antara PT Aneka Bintang Gading ini Atau HW Group ini Dengan Agnes Mo Sehingga Kita mendapatkan respon Nah Karena tidak juga mendapatkan respon Hingga hari ini Sampailah kepada Suatu keputusan Somasi ini juga harus kita sampaikan secara terbuka Agar dimanapun keberadaan Agnes Mudah-mudahan dia melihat tayangan ini Melihat respon ini Dan dia memahami dan mengetahui ada Somasi dari pencipta lagu Bilang Saja Aribias Atas penggunaan lagunya pada Tiga konser Yang diselenggarakan oleh HW Group Atau dulu namanya HW Event Ya Jadi Pelanggaran yang dilakukan oleh Agnes Mo ini Atau HW Event Atau HW Group ini Ini berkaitan dengan Pasal 9 Ayat 2 Ayat 3 Ya Dimana dikatakan bahwa Untuk menggunakan Satu karya cipta secara komersil Dia harus Meminta izin terlebih dahulu Kepada penciptanya Ini tidak dilakukan Ya Nah Kalaupun memang misalnya Berkilah Dengan ketentuan yang ada Di dalam pasal 23 Ayat 5 Ya meskipun itu Masih debatable Tapi kalaupun kita anggap Pasal 23 Ayat 5 itu hidup Bahwa tidak perlu Membayarkan Tidak perlu minta izin Kepada penciptanya Sepanjang Melakukan pembayaran Ini juga gak terpenuhi Karena kenyatanya Sampai hari ini Gak juga dilakukan Sudah hampir satu tahun Namanya Jadi Ini sudah merupakan Satu pelanggaran Atau kesalahan yang telah Ya Melanggar ketentuan-ketentuan Yang ada di undang-undang Hak cipta Ya Untuk membayar Penalti Atas pelanggaran Yang mereka lakukan Dengan tidak menggunakan Ijin Kepada pencipta Menggunakan laku Setelah komersil Dalam konser Yang dilakukan Sebanyak 3 kali itu Ya Dengan penalti Masing-masing Sebesar 500 juta rupiah Jadi Tiga konser Artinya ada 1,5 miliar Ya 1,5 miliar Yang harus dibayarkan Dan ini Menurut Ari Sangat Relevans Karena Melihat Honor Manggungnya Agnes Mo Juga cukup besar Kan begitu ya Dan Baya produksinya Juga cukup besar Jadi ini Dianggap masuk akal Apalagi setahun Lamanya Ya Jadi Ini yang ingin kami Sampaikan Melalui Preskon Hari ini Saya mengulangi Bahwa Untuk dan atas Nama klien kami Ari Bias Pencipta lagu Bilang Saja Yang Dibawakan Dalam konser Agnes Mo Di bulan Mei 2023 Dengan penyelenggara HW Event pada waktu itu Atau Boleh dikatakan PT Aneka Bintang Gading HW Group Ya Untuk Segera melaksanakan Kewajibannya secara hukum Karena telah melakukan Pelanggaran Sebagaimana yang diatur Dalam pasal 9 Ayat 2 ayat 3 Ya Juntuh juga Pasal 23 ayat 5 Ya Untuk segera Menyelesaikan Permasalahan ini Dengan baik Dan membayarkan Penalti Atas pelanggaran tersebut Kepada klien kami Sebesar Satu setengah miliar Dengan perincian Masing-masing konser itu Lima ratus juta Ya Kami tunggu etikat baiknya Dalam waktu 7 hari Kerja Mulai hari ini Jika tidak ada respon Tidak ada etikat baik Baik dari HW Group Atau PT Aneka Maupun Agresmo Maka tidak Menutup kemungkinan Ari akan melakukan Upaya hukum Untuk mempertahankan Kepentingan hukum Ari Bia Sebagai pencipta Saya kira Seperti itu yang ingin kami Sampaikan Pada sore hari ini Nanti Selebihnya mungkin Kita akan kembangkan Dalam sesi Tanya jawab Terima kasih Pak Milo Selanjutnya Saya serahkan Untuk Ada yang disampaikan Oleh Pak Joni Mokar Dari LMKN Saya Joni Mokar Komisioner Dari LMKN Kami waktu itu Didatangi oleh Saudara Ari Bia Dalam hal terkait Yang sudah disampaikan oleh Pengacara Bapak Minola Nah kami Sebagai lembaga Bantu pemerintah Yang diberikan Kewenangan Dan tugas Untuk Mengumpulkan royalti Itu Sudah Melakukan tugas-tugas kami Untuk Memberitahu kepada Para pengguna lagu Dengan tujuan komersial Agar Membayar royalti Sehingga Dapat Mereka itu Dikatakan sebagai patuh Terhadap Hukum Khususnya Penegakan Undang-Undang Hak Cita Terkait royalti musik Nah beberapa user itu Membayar Tapi lebih banyak Yang Tidak Cuga Sampai saat ini Membayar royalti Walaupun sudah Diberitahu Melalui Sosialisasi edukasi Diberitahu Secara langsung Memelalui Pemberitahuan Surat Menyurat Nah khusus terkait Nah khusus terkait dengan Agnes Mo dan Grup Dari GW Grup ini Maka saudara Ari waktu itu datang Untuk Mengecek Apakah yang bersangkutan Sudah Membayar royalti Atau belum Sehingga Sehingga Bila mana Belum Membayar royalti Maka kepada Yang bersangkutan Itu Dapat dilakukan Tindakan-tindakan Hukum Sebagai akibat Dari adanya Pelanggaran Jadi Untuk itu Kami sudah Telusuri Data yang ada di kami Nah kami sampaikan Bahwa memang Itu Pihak yang bersangkutan Itu belum Membayar royalti Sehingga Untuk itu Maka Saudara Ari Bias Bisa menggunakan Hak-hak hukumnya Untuk selanjutnya Kami LMKN Akan mendukung Dalam hal Penegakan Hukum Dan juga Penyediaan Dokumen-dokumen Mungkin Itu yang Bisa kami sampaikan Dari LMKN Terima kasih Terima kasih